Tari Manuk Rauh adalah ciptaan baru yang menggabarkan kehidupan yang damai dari sekelompok burung atau manuk, air atau rauh, sebagaimana yang dikisahkan dalam warna paru dari epos Mahabharata. Gerak-gerak tari kelompok ini diambil dari tari klasik Bali yang dipadukan dengan gerak-gerak tari daerah lain di Indonesia, yaitu Jawa dan Sunda yang telah dimodifikasi sesuai tuntutan garapan. Tari ini diciptakan tahun 1981 oleh Iwayan Dibio selaku koreogaper bersama Iwayan Berata selaku komposer dan sebelum dikembangkan menjadi Tari Lepas, Tari Manuk Rauh merupakan bagian dari sendra tari Mahabharata Balai Gala-Gala. Karyatin sendra tari Ramayana atau Mahabharata Provinsi Bali pada Pesta Kesenian Bali tahun 1980. Dengan penasehat Bupati Karangasem, Penanggung Jawa, Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem dan Bandesa Adat Angantelu, Koordinator, Koordinator, Dek Saulin, Pembina Tari, Niputu Metriani, Pembina Tabur, Dek Saulin, Pande Budiarta, Putu Ariante, Gede Windu, Aditya Wiradharma, dan Agus Saputra. Dengan sponsor Gria Tamang Toya Malat Wanen Bali. Hadirin undangan penonton dan pecinta seni yang berbahagia, mari kita saksikan Tari Manuk Rauh, Persembahan Duta Kabupaten Karangasem. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati